selamat menikmati servisan tv sunken 21 inch dengan kerusakan gambarnya menyempit di tengah serta gambarnya bergelombang dan melengkung oke kita bongkar tv nya oke sudah kita bongkar tv nya dan untuk kerusakan seperti tadi gambarnya menyempit namun bergelombang ya tidak lurus itu biasanya sering terjadi akibat kerusakan dari defleksi yoke di defleksi ini ya di bagian defleksi vertikal nya oke kita buka dulu defleksi nya langsung tertuju ke defleksi saja karena memang hampir 100% untuk kerusakan seperti itu ya bisa dikatakan 99% dari defleksi yoke nya kita lepaskan gelang konvergen nya dulu ini dan ini sepertinya sudah pernah disambung ada sambungannya sudah pernah dililit ulang ini kita saksikan sudah tidak seperti lilitan hasil dari pabrik kalau dari pabrik ini seperti ini rata dan ini hasil lilitan ulang ini sudah pernah putus ini dan disambung oke kita cek dengan menggunakan multitester kali 1 ohm ya untuk defleksi vertikal nya jelas sekali rusak ini jarum tidak bergerak oke saya akan mencoba mencari sepertinya saya punya ini kita pakai defleksi yoke cabutan dari tv yang sejenis oke saya sudah mendapatkan defleksi yoke nya ini saya ambil dari tv china tadi tabung sudah tidak terpakai dan ada defleksi yoke seperti ini ini ciri-ciri untuk defleksi yoke layar datar ya ada seperti ininya biasanya oke langsung kita coba apakah cocok defleksi yoke nya oke selesai tinggal kita coba kehidupkan tv nya ya tv sudah hidup ada suaranya kita lihat gambarnya oke sudah jadi ya kita tinggal setting saja untuk lebar gambarnya dan tv sudah normal ini jelas sekali kerusakan hanya terjadi pada defleksi yoke nya setelah kita ganti tv normal kembali oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh